Lalu saya mau memberikan satu aroma coklat dan saya akan menggunakan bubuk kakao, 3 setepnya. Sebenarnya sih tidak bisa menyebutnya sebagai resep. Ini adalah satu inspirasi untuk bagaimana Anda bisa membuat kue tapi tanpa memanggang, tanpa melakukan hal-hal itu. Kita hanya akan mengkonstruksikan, ceelaknya membikin rumah aja ya, dari Lady Fingers. Ini adalah biskuit yang biasanya digunakan untuk membuat piramisu. Ini yang akan menjadi dasar dari kue yang akan saya siapkan untuk Anda semua. Jadi sini ada krim yang non-daily. Kita akan mengocoknya di mangkok, nih mangkoknya Anda lihat berembun begini. Karena ini memang saya simpan di dalam kulkas tadi. Masuk krim kentalnya dan krim kentalnya pun saya simpan di kulkas benar-benar dingin 24 jam. Itu penting. Karena nanti kalau misalnya dia agak sedikit hangat-hangat tidak akan takut kalau dikocok. Bedanya antara krim kental yang non-daily dan dairy juga adalah yang non-daily yang saya pakai ini itu udah ada manisnya. Walaupun bukan sedikit, manisnya nggak banyak ya. Jadi saya akan menambahkan gula juga, tambah sedikit aja. Dan gula yang saya gunakan memang adalah gula halus. Ini adalah kurang lebih 300 ml saya siapkan. Dan dia nanti akan mengembang menjadi dua kali jepat. Satu sendok makan tapi tidak muncung, biasa aja. Lalu saya mau memberikan satu aroma coklat. Dan saya akan menggunakan bubuk kakao. Tiga sendok teh, nanti bisa ditambah ya. Dan tentu saja trot-trot gula-gula ekstrak vanila. Kurang lebih satu sendok teh. Mari kita mau coba. Biar kakinya bagus sekali. Pas! Kemudian kita akan mencampur lagi satu bahan. Ini adalah keju krim kategorinya. Yaitu mascarpone. Ini adalah mascarpone lokal. Di Indonesia itu sudah ada yang lokal. Kita hancurkan dulu sedikit. Haluskan dulu aja. Oke, kalau dia sudah lembut. Kita campurkan. Kedalam sini. Dan pelan-pelan kita campur dia sampai rata. Oke, kemudian ini akan saya simpan dulu sebentar. Di dalam kulkas lagi sebelum saya bias. Sekarang saya akan menyiapkan strawberry-nya. Dan tentu saja sih Anda bisa menggunakan buah apa saja. Jeruk ya enak. Pakai buah peach kaleng. Iris-iris tipis. Sudah enak. Kita potong bagian gaunnya. Lalu kita iris tipis. Sekarang kita akan menyiapkan cake-nya. Dan saya sudah menyiapkan kantong di sini. Yang ujungnya saya kasih spade. Kecil sekali. Ini kurang dari setengah cm ya. Kemudian ini kita isi dulu. So, cukup dulu. Lady fingers-nya akan kita bentuk menjadi cake. Kita kasih lem di silahnya. Lem dikit sini. Kita taruh. Kemudian saya akan menyemprot krim di atas sini. Kemudian kita susun stroberi-nya yang sudah diiris-iris tadi. So, kurang lebih. Semprot lagi. Kemudian kita tutup dengan lidi fingers lagi. Stroberi lagi. Akan saya taburi sedikit gula halus. Bagusnya Anda simpan dulu di dalam lemari pendingin. Karena lady fingers itu goreng. Jadi harus kita melempemin dulu. Supaya dia menjadi tekstur dari cake yang sempurna. Dan ini adalah lady fingers greenie choco cake. Terima kasih. Terima kasih.